Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Jumpa lagi dengan saya Gunawan Sejati di Perguruan Kelinci Utara Di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari viewer saya Mudah-mudahan beliau juga adalah subscriber saya Yaitu dari Max Arthur Max Arthur Saya jadi teringat seorang general pada Perang Dunia Kedua Oke Buat general Max Arthur Maaf saya bergurau Jadi pertanyaannya kira-kira begini Bolehkah Kelinci setiap hari makan daun aprika Bahayakah katanya Ya kurang lebih begitulah pertanyaannya Jadi begini teman-teman Barangkali pertanyaan beliau itu Saudara Max Arthur Itu terkait dengan video saya Yang membahas tentang manfaat daripada daun aprika Sehubungan dengan pengalaman saya yang pernah Mengkonsumsi daun aprika untuk obat Daripada insomnia atau susah tidur Nah buat Anda sahabat-sahabat sejati yang Belum tahu manfaat daun aprika Jadi beberapa tahun yang lalu Saya pernah memanfaatkan daun aprika itu Sebagai obat herbal ya Obat herbal untuk menyembuhkan penyakit saya yang susah tidur Dan Alhamdulillah setelah mengkonsumsi daun aprika itu Sejak itu ya kurang lebih 2 tahun yang lalu Sampai sekarang saya normal tidak lagi susah tidur Baik Kita Tinggalkan sejenak tentang obat tidur Langsung kepada kelincinya dan daun aprikanya Oke Langsung saja Sebagai sampel Ini daun kelinci Daun kelinci Daun aprika Daun aprika tuh banyak teman-teman Ya Seperti ini Ini mah yang belum tahu ya Sebagai sampel aja ini yang contoh Banyak tuh kesana Ini juga parantinya Atau Sengaja saya buat tanam disini untuk pakan Kalau-kalau Mendadak hujan terus dari pagi Sekarang kan musim hujan ini Nah Ini daun aprika teman-teman Coba kita berikan ya Kepada kelinci Ini bagi yang belum tahu nih Bagus nih untuk kelinci Ini kelincinya disini nih Nah teman-teman Bisa dilihat itu Sekarang sedang mengkonsumsi daun aprika tuh Wow Ya Habis nih Ngambil lagi nih Tolong Tolongnya Ambil kan Oke teman-teman Daun aprikanya sudah hampir habis Yang tadi saya petik Tuh Wah gak kebagian yang ini nih tuh Oh no Tuh teman-teman ya Kesana Ya Ayo kesini Kita kasihkan Sabar sabar Nih Wah tuh sampai berebut Oh oh Ini juga nih Jadi memang tidak Tidak tiap hari sih Teman-teman saya berikan Kepada kelinci ini Ya hanya Beberapa Dalam seminggu itu Paling selang Dua hari Tiga hari gitu lah Karena memang Stoknya terbatas Nah untuk Menutupi kebutuhan Daripada Daun aprika Untuk kelinci itu Sengaja saya tanam Di sini teman-temannya Nah ini kan Daun aprika Semua ini Teman-teman Tuh Ini daun aprika Semua ini Tuh Daun aprika ini Seperti ini Tuh Keatas Sampai tinggi Tuh Ya Daun aprika ini Semuanya Ini untuk Kandang umbaran Nah Daun aprika itu Awalnya saya tanam Di sini nih Teman-teman Ini daun aprika Di lokasi ini Apotek hidup Ini daun aprika Tapi sudah Beberapa tahun Jadi Sudah saya Sebar kemana-mana Dan Banyak Daripada rekan-rekan Pewer-pewer Yang meminta Dikirim Di paket Kurang lebih Sudah terkumpul Uang hampir 2 juta Wow Kemakasar NTB NTT Bandung Bogor Karawang Pelembang Ke metro Lampung Banyak yang pesan daun aprika Tapi bukan untuk Pakan kelinci Untuk mengobati Susah tidur Dan saya Paket itu Bibitnya Bibit daun aprika Teman-teman Bukan Daunnya Tapi bibitnya Supaya apa Supaya di tempat anda Dia akan Beranak pinak Akan rimbun Dan bisa dikonsumsi Untuk kebutuhan anda Mengobati apa sajalah Sesuai dengan penyakit anda Yang saya rasakan adalah Susah tidur Tapi ini juga bisa Untuk menurunkan Tekanan darah Ya Menurunkan tekanan darah Tinggi Seperti itu Jadi kembali lagi Pada kelinci Pertanyaannya adalah Bahaya enggak Kalau dikasih makan Tiap hari Pertanyaannya Bukan bahaya Tapi bagus enggak Barangkali seperti itu ya Karena kalau bahaya Atau tidak Ya buktinya tadi kan Dikasih makan Tidak masalah Tidak apa-apa Karena memang itu adalah Makanan Ya termasuk Makanan hewan kan Daun-daunan Yang jadi masalah adalah Kalau setiap hari Itu kan kelinci Butuh pakan yang lain Asupan jenis Daripada rumput yang lain Jadi jawaban saya adalah Bukan bahaya Atau tidak bahaya Melainkan tidak bagus Kalau setiap hari Ya karena kan Harus beragam Rumput itu Ya hari ini kasih galinggang Besok kasih bayam Besok kasih kangkung Besok kasih daun afrika Besok kasih odot Besok kasih rayudan Harus dioplo setiap hari Jangan kangkung Terus setiap hari Kelinci itu Itu tidak boleh Ya Atau daun afrika Setiap hari Ya jelas tidak bagus Ya jadi Penekanannya bukan bahaya Atau tidak bahaya Melainkan baik Atau tidak baik Seperti itu Kira-kira Max Arthur Ya Jadi saran saya Kalau mau kasih daun afrika Ya selang dua hari Atau tiga hari Seperti itu Dan hemat saya Daun afrika itu Sebetulnya adalah obat Ya Bukan makanan Daripada kelinci Secara Keseharian Gitu Kalau untuk kelinci Kasih rumput Aja lah Rumput yang umum Ya Banyak Rumput Di tegalan Yang penting kan Anda tahu Rumput yang baik Untuk kelinci itu Seperti apa Kalau tidak tahu Bisa dilihat di Playlist saya Banyak jenis-jenis Rumput yang bisa Diberikan kepada kelinci Oke jelas ya Oke jelas ya Kepada Omex Arthur Bahwa Kurang baik lah Kalau diberikan tiap hari Daun afrika itu Kepada kelinci Sebagai pakan Ya Jadi Sebaiknya Dioplos Pakan kelinci itu Tidak boleh Satu jenis Setiap hari Tidak boleh Seperti itu Jelas ya Mudah-mudahan Bisa dimengerti Dan Silahkan mencoba Untuk bervariasi Memberikan rumput Kepada kelinci Sekian Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh